Pemirsa Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan Jelang Pilkada Serentak 2024 Kali ini dukungan diberikan kepada bakal calon gubernur Dan bakal calon wakil gubernur NTT dan Kepulauan Riau Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanu Sudibio Menyerahkan surat rekomendasi dukungan pada bakal cagup dan bakal cagup NTT Melki Lakalena dan Joni Asadoma Untuk maju pada Pilkada Serentak 2024 Surat rekomendasi dukungan juga diberikan kepada bakal calon gubernur Kepulauan Riau Petahana Ansar Ahmad Yang berpasangan dengan Nyanyang Haris NTT adalah salah satu wilayah yang dekat dengan hati saya Karena saya di Kemenparekraf memang banyak bekerja dengan NTT dan juga tentunya Kepri Jadi sudah sangat mengenal kiprah dari Pak Ansar juga Dan Pak Melki saya lihat juga ini visinya untuk NTT khususnya sangat luar biasa Dukungan ini memberi semangat dan motivasi bagi pasangan Melki Johni dan Ansar Nyanyang Untuk membangun daerahnya di segala bidang Baik dari sektor pariwisata maupun kelautan Tentu ini adalah sebuah dukungan yang bagi kami berarti karena Perindo adalah salah satu partai yang menurut kami Tentu memberikan kontribusi besar bagi Indonesia dan juga bagi kami di Indonesia Tenggara Timur Tentu kami ingin sampaikan ucapan terima kasih, apresiasi buat pimpinan Perindo Bu Anjila dan teman-teman semua yang telah memberikan kepercayaan kepada kami Memberikan mandat kepada kami untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan di Provinsi Kepri Partai Perindo juga akan menurunkan kadernya di NTT dan Kepri Untuk memenangkan calon kepala daerah yang didukungnya pada Pilkada Serentak 2024 mendatang Dari Jakarta, Aya Nufus, Jemi Jasin, Ainews melaporkan